Kapolri Jendra Polisi Listio Sikit Prabowo kembali berlaunching etile nasional presisi TAP2 secara virtual yang diikuti seluruh polda termasuk polda Kalimantan Selatan Sabtu kemarin. Dalam launching ini setidaknya ada 14 polda di Indonesia memiliki kamera tilang elektronik untuk dioperasikan sejak Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Launching etile ini digelar di Aula Bayangkari, Mat Hilda Batlayeri, di polda Kalimantan Selatan yang dihadiri ke polda Kalimantan Selatan, Asisten Administrasi Umum Pemprov Kalsel, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Kabindai Kalimantan Selatan, dan Rem 101 Antasari, dan Lanut Samsudinor, dan Lanal Banjarmasin, Wali Kota Banjarmasin, dan Kapolresta Banjarmasin. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polri Kuantum mengingatkan penerapan sistem etile dilakukan di tiga titik lokasi yakni dua titik di Jalan Ayani, kilometer enam, arah masuk dan arah keluar Kota Banjarmasin, serta satu di perempatan Jalan Lampung Mangkurat atau depan kantor pos. Dengan diterapkannya sistem etile ini, Kapolda Kalimantan Selatan juga berharap kesadaran masyarakat dapat meningkat saat berlalu rintas sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan. Ini maksudnya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Kalau dulu kalau pernah bilang itu bisa datang ke pengadilan, padang-padang diundak sudangnya, hakimnya nggak ada, atau banyakan orang, mundur lagi, mundur lagi. Kalau sekarang langsung, maksudnya untuk memudahkan di era digital, era industri poin-poin ini. Di Kalimantan Selatan, ini baru ada tiga titik, yaitu Jalan Ahmad Kiani, KM enam, arah masuk Kota, dan KM enam, arah luar Kota. Kemudian yang ketiga, Simpang Empat Mentari, depan kantor pos. Jadi baru itu, nanti ke depan, kerjasama dengan pemerintah daerah tentunya, Pak Wali mungkin ya, kita nanti tambah spot-spotnya untuk etilaini, supaya masyarakat makin betih. Hanya saja kita pelajari di lapangan, ada spot-spot jalan persis. Sebelumnya pada penerapan sistem etilai, tahap pertama di telantas, Poudai, Kalimantan Selatan telah melayangkan surat tilang kepada puluhan pengendara yang dianggap melakukan pelanggaran berat, seperti tidak mengenakan sabuk pengaman, menggunakan telpon genggam saat pengemudi, serta melawan arah yang dianggap perawan menimbulkan kecelakaan. Bawar di Duta TV, Banjarmasin.